XL7 Alpha VS All New R3 Sport Pilih mana? Kembali di Prolifo Channel bareng saya Faiz Hari ini saya lagi ada di Suzuki MT Hariono Sejahtera Buana Trada Di Jalan MT Hariono, Jakarta Timur Kita akan bahas komparasi antara kedua mobil yang lagi hits ini ya Ini adalah XL7 tipe Alpha, tipe tertinggi Dan yang ini adalah All New R3 tipe Sport, tipe tertinggi juga Nah, buat teman-teman yang bingung milih antara kedua ini Tonton video ini sampai habis Sebelum kita bahas perbedaan antara kedua mobil ini Saya mau jelasin dulu bahwa dua mobil ini memang memiliki platform yang sama Dari tangkanya dan engine-nya Engine-nya sama-sama pakai K15B Ini mesin yang sudah terkenal bandel K-series ini dari tahun 90-an dipakai Suzuki dan diupdate terus Sekarang sudah K15B 103 HP di All New L3 maupun XL7 Dan satu lagi yang sama 0,8 mili Platnya sama-sama tebal Sekarang kita bahas perbedaannya Apa sih bedanya XL7 sama All New R3 Tipe Alpha dan All New R3 tipe Sport Yang pertama dari eksterior ya Eksterior tampilan depan XL7 ini lebih maskulin Lebih tegas Perbedaan itu didapat dari Ini hoodnya beda ya Hood Hood atau cup mesin Dia lebih landai Jadi bagian depan ini lebih tinggi Dari sini itu nggak turun ya Kalau R3 Dia landai turun ke bawah Di sini ada Leluhukan body yang tegas Kesannya lebih berotot Karena hoodnya beda Bagian samping sini juga beda Fender yang sini beda nih Itu yang pertama Berikutnya yang beda adalah Bumper dan grill Jadi bumper depan XL7 versus R3 Sport ini beda ya Karena XL7 lebih Berkesan SUV Kendaraan Utilitas untuk outdoor Sedangkan R3 lebih berkesan sporty Apalagi tipe Sport ini Ada tambahan body kit Mirip-mirip winglet ya Jadi kesannya lebih sporty Berikutnya headlamp Headlampnya beda ternyata XL7 lahir belakangan Tapi headlampnya bukan proyektor Headlampnya reflektor LED Dan sudah ada DRL Yang nyatu di Headlamp Di sini ya Foglampnya sama Sedangkan R3 Alny R3 Ini headlampnya sudah proyektor Tapi halogen Jadi lampunya itu belum LED Tapi sudah proyektor DRL ini Adanya di sini ya Tidak ada di headlamp Dan ini bisa on-off Artinya semacam aksesoris Sedangkan XL7 DRL-nya ini sudah auto Engine running DRL-nya pasti nyala Oke Tampak samping juga Ternyata Terlihat jelas Berbeda ya Mulai dari Fender depan Yang Dikasih warna Temdop ini Ini kesannya Kokoh gitu ya Sedangkan R3 Itu tidak ada ini ya Tidak ada Over fender istilahnya Terus Ground cleaners juga XL7 lebih tinggi 200mm Dan Body kit bagian sini Ini Masih warna Silver Kontras dengan warna hitam Ini kesannya lebih Maskulin Velg Ini ukurannya 16 in Dengan ban yang lebih lebar sedikit Dibanding R3 195 per 60 16 in Sedangkan R3 185 per 65 Perbedaan lain Di XL7 Ada Ini ya Roof rail Ini buat menunjang Aktivitas Otter Tampak belakang Jelas sekali Perbedaannya Walaupun Platformnya sama Disini Perbedaannya Itu adalah Di bumper Bumpernya beda Ini Dipasang Vertikal Di XL7 Sedangkan di All new R3 Horizontal Dan di Bapak sini Semacam diffuser Yang memberikan Kesan SUV Terus Panel Sebelah sini Kalau di All new R3 Itu sewarna Body Sedangkan di XL7 Dikasih warna Hitam Apapun warna Mobilnya Jadi lebih Kontras Sedangkan Stop lamp Ini Sama Dengan All new R3 Yang satu ini Banyak yang Belum tahu Atau Nggak Ngeh Kalau Spare tire Atau Ban Serepnya XL7 Ini Full size Sama dengan Velg Yang terpasang Di mobil 16 in Velg Casual Sedangkan Di All new R3 Ban Serepnya Tidak Full size Masih Velg Kaleng Pakai Dove Lanjut ke Interior Nah interior Ini Perbedaannya Disini Kalau di R3 Itu panel Wood Dan satu Piece Kalau ini Jadi Dua Piece Ada Aksen Carbon Fiber Dan Silver Selain itu Di roda Kemudi Juga Kalau di R3 Panel Wood Kalau disini Silver Dan di Dot trim Juga Dot trim Kalau di R3 Single Piece Panel Wood Kalau ini Double Ada silver Sama Carbon Fiber Yang paling Menarik dari XL7 Dan tidak Dipunyai All new R3 Adalah ini Jadi Ini bukan Cuma Spion Yang pakai Kaca Ini pakai Kamera Bisa Lihat ke Belakang Atau Lihat ke Depan Dan ini Recording Terekam Ada Memorinya XL7 Punya Amres Console Box Di All new R3 Tipe spot Tidak ada Terus berikutnya XL7 Joknya Perpaduan Antara Fabrik Dan Kulit Sedangkan Di All new R3 Full Fabrik Oke Itu Beberapa Perbedaan Mulai Dari Eksterior Interior Dan Beberapa Fitur Berikutnya Yang paling Penting Adalah Perbedaan Harganya Antara XL7 Dan All new R3 Kira-kira Perbedaan Harganya Berapa Kita Ngobrol-ngobrol Langsung Sama Pemiliknya Bang Riki Halo Bang Riki Apa kabar Sehat Kemarin Beliau Sudah Bahas All new R3 Sekarang Kita Mau Tanya-tanya Mengenai Harga XL7 Versus Yang ini XL7 Versus R3 Spot Nah Kebetulan Yang di belakang Kita Kita XL7 Tipe Alpha Metric Tipe Tipe Tertinggi Untuk Range Harganya Itu Di Rp259 200 Rp259 200 Sudah Potong PPNB Itu Sudah Harga PPNBM Tapi Belum Dipotong Discon Dealer Bang Pais Discon Dealer Berapa Itu Maksimal Rp13 Jutaan Jadi Harga net Itu Di Rp246 Rp246 Juta Rp246 Untuk yang Manual Itu Di Rp249 400 Selisih Rp10 Juta Selisih Rp10 Jutaan Dari Tipe Yang Matic Sama Sama Alpha Sama Sama Alpha Tapi Yang Manual Itu Range Rp249 400 Kalau Matic Yang Lebih Murah Dari Ini Kan Ada Tipe Beta Betul Itu Berapa Dia Di Rp249 200 Sama Dengan Yang Alpha Manual Nah Betul Jadi Selisih Rp200 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 Jadi Selisih Harganya Rp200 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 Nah Kalau Untuk Yang Tipe Manual Itu Di Rp239 400 Jadi Range Harganya Rp10 Jutaan Ada Juga Tipe Terbawah Ada Beta Tipe Zeta 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 Itu Di Range Rp233 700 Untuk Manual Rp24 Rp50 Ada Yang Rp220 Jutaan Iya Belum Potong cashback Belum potong cashback Dan cashbacknya 13 13 Jutaan Oke Sedangkan R3 Untuk R3 Sport ini Kita yang Tipe Maticnya 2021 Di 252 850 252 850 Selisih 7 juta Dari Betul Betul Nah Kalau Untuk Yang Manual Dia Di Rp242 Rp242 Rp650 Rp650 Disconnya Sama Nggak Disconnya Beda Bang Dia Lebih Besar Disconnya Di Up to Rp21 Jutaan Jadi Ramp harga Untuk Netnya Jadi Berapa Rp231 Rp231 Dengan Rp246 Betul Selisihnya Rp15 Jutaan Betul Nah Jadi Itu bisa jadi Pertimbangan Juga Pilih XL7 Atau All New R3 Mengenai Harga All New R3 Semuanya ada Di video ini Nah Bang Riki Juga kemarin Kesimpulannya Kesimpulannya Bang Riki Kesimpulannya XL7 Ini buat siapa Perbedaan dari Alfa Dengan R3 Itu Yang pastinya Modelnya Bang Pais Karena ini kan Sifatnya masuknya Ke MVV Kelasnya Mobil keluarga Ya betul Kalau ini Dia masuknya Ke SUV SUV Jadi cocok Buat itu Kontur jalan Yang rusak Itu Masih bisa Diterjal Buat Untuk Glown Clearance Juga Dia lebih tinggi Di 200mm Atau 20cm Kalau untuk R3 ini Kita di 18cm 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 Beda 2cm Untuk Perbedaan Yang lainnya Di velg Juga Bang Pais Dia di ring 16 Kalau untuk R3 Di ring 15 Tadi kan Ada dijelasin Semua ya Jadi Itu perbedaan Antara XL7 Versus All New R3 Buat teman-teman Yang bingung Mudah-mudahan Bisa Lebih jelas lagi Kalau ada yang Kurang jelas Bisa ditanyakan Di kolom komentar Atau Contact aja Bang Riki Bisa contact saya Di nomor Whatsapp Atau telepon 0811 1107800 Ini nomornya Ada IG juga ya Ada IG Bang Pais Di Suzuki Riki Underscore Suzuki SBTMT IG nya nih Atau bisa ke web Kita di SuzukiMTHarnyono.com Atau di kolom Deskripsi Oke Bang Riki Siap Makasih banyak Sama-sama Bang Pais Makasih banyak Aku udah nonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Pantengi terus Prolifat Channel Sampai jumpa di video selanjutnya